I'll live I'll live I'll live I'll live I'll live Oke, aku ada artikel lagi ya. Coba kita baca artikelnya dulu. Artikelnya. Remblong, niada niati kecelakaan mobil saat pawai di Bojonegoro. Hah? Iya aku sempet denger itu gimana teh? Iya jadi saat itu kan pawai. Kalau kita memang ke daerah kecil itu mau ada acara yang besar. Tentunya karena di daerah itu minim informasi jadi kita pawai. Pawai itu sebetulnya juga tidak terlalu kencang mobilnya. Hanya mobil-mobil lama, mobil jeep yang lama. Berdiri di atasnya gitu? Enggak berdiri. Duduk pakai kursi undangan. Di atas mobil? Di atas mobil itu jadi... Dada-dada? Jeep. Jeep kan. Ditaruh di atas kursinya. Kan gak pikir apa-apa. Karena kalau konvoy mobil, 20 mobil itu kan gak terlalu... Jalannya gak terlalu mebut. Tapi saya gak tahu karena apa tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak. Jadi saya berdua imaniar duduk di samping saya dan ponakan saya di depan lagi syuting live gitu. Untuk Instagram. Lagi dada-dada begini kita lagi lihat kesana. Terus tiba-tiba mendadak otomatis ke pelanting kena besinya itu. Jeep itu. Sebelah sini kan. Mengkak dong? Bukan. Mengkak sih udah pasti. Di dalamnya memar-memar biru-biru. Dan kayaknya ini saat itu gak bisa di... Sekarang belum bisa? Sekarang mah udah tuh. Udah kesini. Gak boleh emosi ya nanti. Cepet tua udah tuir juga ya. Terus udah mangap aja gitu kan. Sementara akhirnya dilarikan sama mobil panitia. Lagi macet gitu kan ngebut dilarikan ke rumah sakit. Sementara kan gak ngomong saya tuh. Mangap aja gitu. Tapi imaniar itu masih bisa ngomong. Ya kamu gak apa-apa. Langsung saya diangkat. Tiba-tiba saya udah diangkat ke mobil lain. Imaniar baru jerit-jerit. Aduh. Aduh. Kenapa dia? Malahan dia yang lebih parah. Awalnya dia belum merasa. Belum ngerasain. Terus dia bisa keluar darah terus. Saya gak tau deh. Waktu abis malamnya dia masih paksain nyanyi sampai main seksopon. Kan gak boleh harus istirahat dulu. Tapi malamnya juga nyanyi? Nyanyi tapi saya lebih banyak audiens yang saya kasih lagi. Saya depan-depannya aja. Yang penting hadir penonton. Profesional banget ya abis. Misi Den. Malamnya tetep nyanyi. Best. Bahkan dari T. Ya. Bukan dulu. Oh TNI ya. TNI. Dia ngerasainnya pake tempen gitu ya. Oh di belakang rumah gue di Ragunan. Kalau nenek-nenek lagi pada nyapu pake apa? Pake apa ya? Utang nenek. Lo tau gak? Oh. Yang disangkutinnya gak... Yang disangkutinnya gak pake apose-apose. Terus? Pake peniti say. Iya. Kirain lakban. Aku oke. Ini justru pada saat tete terbaring sakit ada ucapan dari seseorang yang mengucapkan untuk TNI ya. Semoga cepat sembuh. Coba kita lihat ya. Ucapan dari siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Tabas. Turut prihatin dengan kecelakaan yang dialami Nia dan Niaati. Semoga diberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan kembali seperti semula dan tidak terjadi apa-apa. Saya dapat kabar dari Bonyo Negoro. Semoga Nia saya turut khawatir dan insyaallah Nia dalam keadaan sehat. Salam buat teman-teman. Terima kasih doa dan perhatiannya. Terima kasih Farhat Tabas. Jadi ini video dikirimin ke tete apa enggak? Saya enggak tahu saat itu sih enggak udah enggak mikir apa-apa yang saya rasain tuh. Ini saya aja karena enggak bisa ditutup. Saya pikir rahang saya itu patah ataupun bergeser gitu gimana kan. Karena enggak bisa digerakin. Boro-boro tahu ini itu terus tiba-tiba orang setelah besokannya itu baru sadar. Malamnya udah mulai tapi belum tahu berita juga. Besokannya baru pulang. Uh rame banget. Hah rame emang kenapa? Saya juga enggak tahu gitu loh. Terus dikasih tahu juga ada ucapan seperti itu ya. Terima kasih. Tapi udah ngabarin belum? Terima kasih ya gitu. Ya udah sekarang aja bilang terimakasih ya. Hei! Ah! 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 Saya suruh teleponin ustadz saya sama ada orang saya juga yang ustadz juga. Minta didoakan. Supaya saya nggak apa-apa gitu loh. Saya bilang suruh teleponin saya tunjukin teleponnya ya udah akhirnya mereka banyak doain saya juga. Terima kasih. Akhirnya saya cepat. Nah yang saya lumayan udah disuntik. Ini mulai bisa digerakin mungkin karena otot tegang atau apa mulai bisa digerakin. Dorce juga doain saya di kepala berulang kali. Oh Bunda Dorce ada di situ? Ya ada. Tapi Bunda nggak jatuh waktu itu? Dia kan lucu. Dia itu pingsan. Oh Bunda Dorce pingsan? Pingsannya iya katanya karena dia kepanasan gula. Apa ya? Dia tinggi lah gitu saya nggak tahu. Terus akhirnya dia juga dibawa katanya. Ke dokter apa ke klinik mana gitu. Tapi beda. Jadi artisnya banyak pada waktu itu sebenarnya? Banyak ada 20. Wow ada 20. Kok kita nggak diundang ya pada saat itu? Kalau undang-undang? Udah 24. Ngundang yang di sini bisa-bisa honornya 20 orang yang pergi. Enggak. Kan udah ngeri. Kita mengharga temen. Kita mengharga temen berempat memang murah tapi aku sendiri aja lebih murah nggak apa-apa. Tapi gini. Tadi apaan sih? Tadi apaan sih? Eh itu siapa nangis? Tadi apaan sih? Tadi apaan sih? ini trompet tahun baru ya siapa betran nangis gila bentar ya Mba Nia mana mana yang nangis enggak ada yang nangis enggak ada anak kecil juga Oh dari botol Pak masuk Pak masuk Pak kira-kira anak siapa Pak Pak ini dengan Bapak siapa Pausen Pausen Bisa ngomong Pausen usianya berapa tahun 50 tahun 51 iya tinggal dimana Pak Ramaz Jati Ramaz Jati ini aku punya tayangannya ya kita lihat tayangannya apa enggak duit enggak dikasih duit enggak apa besok enggak apa lah kayaknya viralit enggak nyok对 enggak nyok enggak nyok enggak在 Bisa nyanyi pak Jangan apa Jangan apa Jangan apa Jangan pré-kilaf Jangan pré-kilaf Loh suara paktul oma Aku mau dipakai Aaaaaah Kove Pak caranya gimana sih Pak jaring kita dong Pak siap Coba Pak gimana Pak Pak apa kabar gimana apa kabar megangnya Jadi huruf vokalnya dulu mas Huruf alos a A Alos A A Aku dulu gak usah beli dulu ya Jangan dulu Jangan berantem dong kan ini belajar bareng-bareng A I E U O A A U Oke A E E E E A A A gimana Pak Kalau A loss aja loss A A A A I I I A 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 gitu, pak awal mulanya awal mulanya Bapak bisa ini dijadiin temen buat ngobrol, gimana awalnya? awalnya kalau saya cerita gak cukup 1 tahun ya 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 ya, tingkat aja awalnya saya itu jualan mainan di Jakarta mainan barang pecah belakang itu ngono, di Jakarta, saya ini tinggal nang? nang pati, oke awal mulanya biaya, sampean ini Dua alat iki, itu nge-nge-nge Awal mulanya dia, awal mulanya Ya, awal mulanya mainan Aku bawa ini cuma satu aja Buat dengerin orang-orang yang biar Gak tau, aku jadi iya Terus bisa keluar suaranya Bapak, bapak, bapak Awalnya bapak, bapak, ibu Hari, tambah bulan Tidak taunya bisa berkembang dengan sendiri Sampai sekarang udah wispedang tau, Niki Waktu udah 10 tahun Bisa diem gak sih lu? Orang lagi Ini bapak ini menemukan Cara ini udah 10 tahun Nah Niki, bisa tuku Bisa, botol di ikhine di tuku piro Tuku apa mas, teku apa mas Beli, aragane piro Aragane lima ma Larang, oh larang apa Ini dijual 5 ribu ma Hei, gue bisa lagu Thailand Pak, coba kalo lagu aku pak Mau kawin Coba Jangan di Tunda tunda Jangan Tunda 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 Coba lagunya ayu, lagunya ayu Alamat palsu pak Alamat palsu Dimana, dimana, dimana coba Tunda 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 Ayo ayu Ayo ayu Tunda 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 Lu gak salah Halo Halo Ya Mel Eh main lagi Main dulu, main dulu Melanie Nicardo Yo Mel Biasain ini lagi seru mau manis Aku lagi di bronis Aku lagi di bronis Oh yaudah kesini aja Mel Eh Mel Aduh Kamu kemana siang Aku tunggu-tunggu di belakang Kamu kemana aja Muka belum pacaran baru pendekatan Mel Wendy gue siram air ya Sana gak Aku tuh lagi bete banget Hei Mel gini Ya Udah gak cakep tuh jangan bete-bete ngerti gak Ya Paham gak Hei Gak ada di script lu jangan apa-apa Kan kita satu ya Ya San kan Iya bener Dan master Aku tuh bete banget Kesel banget Lu tuh kelihatan banget Mel Kalo lagi bete jadi gak enak Kalo dilihatan di script Kenapa cerita Aduh kesel banget Makanya aku pengen cerita buat manis semuanya nih Kesel banget dari tadi Ben Gini ya aku tuh baru belanja kosmetik Tau sendiri kan Aku tuh kalo sehari 500 juta gak habis kan Buannya pusing kan Manis Tahan Aku tuh belanja kosmetik di toko online Terus kamu tau gak sih ternyata yang dateng itu barangnya kaleng-kaleng alias kawe gitu Palsu Palsu Udah gitu teksturnya tuh ya beda banget sama yang aku pernah beli yang asli Soalnya aku pernah beli nih sebelumnya di mall ternama gitu ya Dan aku tau banget kualitas barangnya Parah banget kan Kok bisa jual yang kawe-kawe yang palsu gitu ya Nih padahal ya jaman milenial kayak gini Ternyata masih banyak nih yang jualannya boongan Padahal tuh udah star seller loh Aduh standartnya star seller ini kan maksudnya harusnya kan barangnya semuanya harus ori dong gitu kan Ngapain sih pake jual-jual barang palsu segala Aku jadi bad mood emosi jiwa Karena aku udah pengen danan cantik spesial buat brownies gitu Aduh begi ciume Kesel kesel Aduh itu mas permasalahannya sama kayak bini gue kemarin ini Makanya jangan suka belanja kosmetik di toko online sembarangan Ini juga penting loh untuk manis yang ada di rumah ya Jadi ketipu kan Bener Nah makanya jadi akhirnya dapet barang palsu udah kayak gitu gak disege lagi kan Gak disege Nah makanya untuk Melanie dan juga manis yang ada di rumah nih aku kasih tau ya Kalo mau belanja online itu ya cuma di Sorabel Oh gitu Jangan coba-coba yang lain Ya harus Sorabel ya Ya nih Ben manis aku nyesel banget nih Tapi emang ada ya kosmetik perlengkapan makeup gitu Di Sorabel juga lengkap semua gitu gue kira gak ada loh Ben Nah nih gue kasih tau sama Melanie ya dan juga manis yang ada di rumah ya Jadi pokoknya di Sorabel itu lengkap banget Selain ada produk kebutuhan fashion ada juga nih buat kosmetik Ya dengan harga yang lebih hemat Wow Nah dan yang paling penting dijamin keasliannya Tuh catet ya Jadi untuk manis yang ada di rumah gak perlu khawatir gitu Ya bener banget Ya dan nih aku kasih tau lagi ya bukan cuma kosmetik aja yang dijamin keasliannya Dan juga ada nih ada atasan Baju Ada bawahan Ada tas ya Wish Sepatu sampe aksesori semuanya terjamin kalo belanja di Sorabel Wah keren banget Ben thank you ya Ruben Infonya nih bener-bener bermanfaat banget langsung catet di otak aku By the way nih Ben kenapa ya di Sorabel itu bisa semua barang-barang terjamin di toko online Tadi gue belanja aja padahal udah star seller pemirsa Tapi tetep pas sampe ternyata zong gitu kenapa ya Nah ini cocok Mel pertanyaan lu Mel Ya karena gini Mel Ya karena cuma di Sorabel yang punya pelayanan ini penting banget untuk diketahui ya Jadi punya layanan CDBB Alias coba dulu baru bayar Luar banget Gitu Jadi ya Jadi kalo misalnya kita mau pesen nih misalnya Melani mau pesen barang di Sorabel Ya tapi kecuali kosmetik ya Ya gak bisa kalo deh Gak bisa Kosmetik kan ibarati itu gak bisa dicoba dulu Yes Karena layanan CDBB ini kurirnya akan datang mengantarkan pesanan Ke rumah kita Ya betul dan kita bisa cobain dulu selama 15 menit Wah seru banget Nah kalo abis nyobain ternyata gak cocok atau salah Boleh tuh dikembalikan tanpa dipungut biaya sepeserpun Wow Gitu Tapi inget ya Ya Layanan ini hanya untuk pakaian bawahan tas dan juga sepatu Dan maksimal pemasanan 4 produk saja Oh gitu Jadi sepatu dateng coba dulu segala macem Taktik tuh taktik tuh kalo gak suka Hempas lagi bisa tuh semuanya Bisa Sumpah ya manis ini tuh keren banget Gue baru nemu nih toko online seperti ini Langsung aja aku pengen belanja kosmetik di Sorabel By the way nih cara pesennya riwa gak Nah ini nih ini sekalian manis yang ada di rumah sambil nonton sambil dengerin ya Gampang banget ya Jadi aku kasih tau juga untuk Melani dan juga manis ya Pokoknya tinggal install aplikasinya atau buka di Sorabel.com Atau bisa juga pesan lewat chat di Facebook, Whatsapp, Instagram dan juga line di Sorabel Sorabel Iya Oke deh Akhirnya manis gue bisa berbelanja dengan aman dan juga nyaman Nah Pokoknya gue pengen belanja sekali banyak cepet, cepet, cepet 500 juta, 500 juta, 500 juta, 500 juta Pokoknya di Sorabel Ini belanja bebas resiko dengan yang namanya coba dulu baru bayar Belanja dan download aplikasinya sekarang Iya jadi inget ya langsung download aplikasinya sekarang Sorabel Sorabel be fashionable forever Oke aku masih mau ngobrol lagi tentang Sorabel Juga untuk manis yang ada di rumah Oke Kita kembali setelah yang satu ini Tetap di Brownis Obrolan Manis Sub indo by broth3rmax